Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yes, kita kembali lagi di video kita kali ini ya jadi di video kita kali ini kita akan mencoba membahas tentang Natural Language Processing nah sesuai dengan judul ya jadi pada kelas kita di NLP ini kita akan coba bagaimana cara mengetahui atau konsep dasar dari NLP itu seperti apa kemudian nanti kita akan coba resep di salah satu bidangnya membuat contoh kasus yang sederhana perhitungannya kemudian nanti kita akan coba untuk menggunakan bahasa pemograman implementasi di bahasa pemograman dan jika memungkinkan kita akan coba untuk membangun front endnya ya jadi tetap stay di channel kita jangan lupa subscribe sehingga ada notif jika ada update update video terbaru ya dan jika sepanjang video ini kalian banyak mendengar banyak iklan ya seperti suara ayam dan sebagainya anggap saya itu adalah background ya oke jadi apa itu NLP? NLP ini adalah salah satu bidang dari AI atau Artificial Intelligence atau kita kenal dengan kecerdasan buatan yang berfokus pada bahasa berfokus pada bahasa natural artinya bahasa yang digunakan oleh manusia ketika saling berkomunikasi harapannya adalah komputer mampu mengerti bahasa yang kita buat atau bahasa yang kita pakai misalnya ketika kita memberikan sebuah speech atau suara atau sebuah teks ke dalam komputer misalnya kita mengatakan bahwa siapa presiden Jokowi eh siapa presiden Indonesia nah harapannya adalah komputer mampu memberi respon atau output misalkan presiden sekarang adalah Jokowi nah artinya bahwa komputer sudah mampu mengerti bahasa yang digunakan bahasa manusia atau bahasa kita ketika saat kita berkomunikasi nah jadi ingat ya jadi NLP fokusnya pada bahasa natural lingis bahasa prosesinya nah bahasa secara umum itu direpresentasi menjadi dua yaitu ada dalam bentuk teks atau dokumen biasanya ya teks atau dokumen kemudian ada berupa speed speed reclamation ya atau suara oke ada dua yang representasi dari bahasa bahasa berupa teks dan juga bahasa berupa suara seperti yang saat ini saya sampaikan berarti berupa suara speak ya nah harapannya kita bahwa data ini atau objek kita atau data kita yang masuk ini dapat dimengerti oleh komputer nah sekarang yang kita ketahui kita ketahui dari komputer disini kita ketahui bahwa komputer kita sistem kerja dari komputer atau dari CPU kita kan ada dua ya kalau kita ingat-ingat dulu semester satu kita belajar yaitu ada ada CU control unit sama yang kedua itu ada hal logaritma aritmatika logika unit ya nah segala proses di dalam komputer itu diolah menggunakan aritmatika sehingga menghasilkan sebuah instruksi nah kalau kita menelah aritmatika otomatis dan data yang digunakan adalah bilangan karena aritmatika tidak mungkin men apa ya istilahnya memproses atau menghitung gambar menghitung teks tidak gitu yang diproses adalah bilangan nah untuk itu biasanya sangat susah bukan sangat susah ya sangat agak cukup sulit ketika saat kita mau membuat komputer untuk memahami karena komputer disini akan mengolah angka sedangkan yang kita punya data yang kita punya adalah bentuk suara bentuk teks bahkan mungkin bentuk gambar atau image bentuk bentuk gambar ya bentuk gambar misalkan itu nah bagaimana saat komputer ini mampu untuk mengolah ketika saat kita punya datanya adalah gambar kemudian datanya adalah teks atau suara nah harapannya adalah komputer mampu untuk mengerti sedangkan pemorsesan dalam komputer dalam sistem itu menggunakan aritmatika berhitungan angka kalau kita buat dengan aritmatika berarti yang dihitung itu adalah angka bilangan sebuah bilangan maka dari itu biasanya biasanya speech atau teks atau gambar itu sebelum masuk akan diproses dulu diproses dulu menjadi sebuah bilangan dengan cara nanti akan menjadi sebuah bilangan menggunakan teknik-teknik tertentu kemudian biasanya menjadi vektor atau matrix nah ini akan diproses ke dalam ke dalam komputer sehingga komputer dengan aritmatikanya mampu untuk memproses jadi inputannya ada gitu ya paham ya mudah-mudahan paham kalau tidak paham silahkan komen dan komentar di bawah jadi intinya itu NLP bidang resursenya di bagian bahasa nah untuk lebih jelas nanti kita akan coba melihat contoh-contoh ya contoh-contoh sehingga nanti kalian bisa paham kira-kira NLP ini resursenya di bidang apa yang sudah dihasilkan itu seperti apa nah kemudian disini ada kira position kita ya NLP disini nah jadi dulu dulu itu ilmu dari komputer science itu ada salah satunya itu adalah AI dan dulu itu hanya ada dua yaitu ada symbolic learning yang ini pertama yang ini symbolic learning atau ada statical learning nah kalau kita bicara tentang AI sangat panjang lebar ya AI itu kecerdasan buatan jadi bidang ilmu yang diharapkan mampu menuangkan kecerdasan buatan itu ke dalam sistem atau ke dalam komputer ya ada dua dulu pertama yaitu symbolic learning dan juga statical learning nah dalam simbolak learning itu ada bidang ilmu robotik sama bidang ilmu komputer fashion kemudian dalam statical learning ini ada bidang ilmu spec recognition dan NLP atau natural analysis processing nah kemudian seiring berjalan waktu perangkat kita semakin canggih munculnya muscle learning nah di dalam muscle learning ini akan di dalam muscle learning ini itu terdapat dua yaitu statical learning dan ada yang terbaru yaitu deep learning nah jadi kalau kita sering dengar muscle learning itu adalah sesuatu yang lama tapi sesuatu yang klasik tapi baru gitu ya karena di dalam muscle learning sendiri itu membahas atau menggunakan statical learning sama menggunakan yang terbaru yaitu deep learning ya jadi kita sudah agak tahu kira-kira posisi NLP itu dimana ya di bidang mana oke next kita akan lanjut di oke jadi menurut Pustek Coki dan Stoop tahun 2011 dia menjelaskan bahwa area penelitian dari NLP ini ada sekitar 5 ada question answer system ada summary session kemudian ada mission translate speak recognition dan dokumen klasifikasi nah kita akan mencoba membahas satu-satu ya ini bidang yang secara umum question answer system atau CAST ini berfokus pada tanya-jawab nah salah satu yang sangat tren itu adalah Google ya Google kalau kalian masih ingat Google saya akan coba melihat sini Google jaman dulu sebelum tahun 2000-an atau 2000-an masih tahun 1999 sekian nah itu Google ketika saat kita memberi pertanyaan misalkan siapa siapa presiden Indonesia presiden Indonesia jadi ada question answer ada tanya dan terjawab jadi yang berfokus pada tanya-jawab nah disini kalau kita lihat hasilnya seperti ini ya banyak ayam sedang berkotek dulu Google sekitar sebelum tahun 2000 1999 dan sebagainya nah dulu ketika saat kita memberi presiden ya presiden memberi kata kunci yang seperti ini itu selalu muncul link atau URL dari beberapa website-website yang memiliki rating tertinggi dia akan memberikan rekomendasi dari website yang rating tertinggi misalkan yang pertama ini kedua ini dan selanjutnya itu dulu nah sekarang ini Google sudah membuat yang terbaru yaitu ya kita punya ayam berkokok terus Google mampu untuk memberikan jawabannya langsung ini dia akan membentuk ini langsung presiden Indonesia saat ini Joko Widodo dengan menggunakan foto yes itu sekarang tapi kalau kita ingat-ingat jaman-jaman saya aku peseman atau jaman saya masih kuliah semester 1 nah ini belum ada jadi belum ada pertanyaan yang langsung dijawab disini nah biasanya dulu itu dia selalu menampikan rekomendasi link-link jadi kita tinggal siapa sih perdisi Indonesia kita harus butuh membuka link-nya dulu terus kita untuk penyesat nah tapi sekarang itu biasanya sudah sudah ada gitu nah ini salah satu bidang ini di cast atau question and answer atau kita tanya misalkan dimanakah Nabi Muhammad lahir gitu ya oke nah disini dia akan langsung memberikan jawabannya tempat lari muhara adalah di Bukah dan Arab Saudi nah bayangkan ya namun kalau dulu itu belum ada ada-ada sekalian jadi dulu tuh Google hanya memberikan rekomendasi-rekomendasi dari alamat situs yang memiliki rating tertinggi yang membahas tentang query atau kata kunci yang kita cari dulu seperti itu namun sekarang dia sudah dilengkapi dengan question and answer yaitu langsung dijawab disini Mekah Arab Saudi dan ada juga yang lain yaitu kita bisa cari disini dengan kata kunci salah satu yang cukup terkenal apa ya world oke saya lupa oke kita akan cari world from alpha kalau gak salah world from alpha ini dia nah ini merupakan satu yang cukup bagus ya world from alpha misalnya kita disini oke saya sudah membuat kata kuncinya world is president Indonesia nah dia akan mampu untuk nge-research gitu dia akan mampu nge-research disini kita sudah bisa melihat dia lampu resulnya adalah Joko Widodo kemudian dia membuat disini ada langsungnya lengkap full name-nya Joko Widodo kapan tanggal lahirnya dan kapan tempat-tempat lainnya dimana nah ini untuk ada beberapa kekurangannya sih biasanya kalau yang of alpha-nya lebih akurat ketika saat kita menggunakan bahasa Inggris misalkan kalau saya buat siapa siapa presiden presiden Indonesia disini dia oke sudah mampu membaca ya terus kita bisa membuat misalkan dimana Nabi Muhammad Muhammad lahir oke kita nah disini oke given disini dia mendeteksi ya bahwa oh mana oke kita kanya kata kuncinya insya Allah kita buat ini aja oke Muhammad jadi dia identifikasi Bwanaim Muhammad ini adalah seseorang seorang person kemudian ya seorang Nabi kemudian disini sudah lengkap semuanya peneminya siapa kapan tanggal lahirnya dan kapan beliau meninggal ada disini kemudian disini ada istri-istrinya beliau gedo orang tuanya beliau parentsnya itu gedo orang tuanya beliau kemudian ada istri-istri beliau kemudian ada beberapa informasi terkait dengan Nabi Muhammad nah jadi ini merupakan salah satu contoh dari khas Kiansworth jadi ada pertanyaan kemudian pertanyaan tersebut mampu diproses nah itu masuk pada bidang pada bidang NLP ya di bidang khas atau question answer question and answer atau kita bisa search aja misalnya kita bisa cari website website tentang question itu sangat banyak ya question answer sangat banyak ya ini ada banyak sekali ada answer big ada yahoo ada broadid ada abode ini dan sebagainya jadi kalau broadid ini kalau tidak salah question answer dan jawabannya itu diambil dari twitter ya silahkan kalian bisa research dan bisa coba oke ini world form alpha ya kalian bisa coba untuk melihat oh ini loh cara kerja dari question answer seperti ini nah selanjutnya kita lihat selanjutnya apa lagi ya selanjutnya itu adalah samarisa atau peringkasan teks oke bukan lagi jadi peringkasan teks ini adalah bidang ilmu yang fokus pada meringkas meringkas sebuah teks meringkas sebuah dokumen dengan tujuan untuk menghasilkan sesuatu misalkan dari hasil ringkasan bisa jadi sebuah abstrak misalkan kita punya pendahuluan kita ingin mencari abstrak jadi kalau peringkasan kalau ketika manusia yang mengecek itu tentu mudah kita tinggal melihat ide-ide pokok tapi yang disini yang mengerjakannya itu adalah sistem nah bagaimana cara sistem bekerja nah itu ada metode dan algoritmennya tertentu oke contoh dari summary session itu ada banyak ya misalkan kita coba cari sini website summary session summary session ada yang mana ini ada test comparison ini yang free kelihatan gak oke kita coba saja oke disini kita akan coba maksudkan sebuah artikel artikel kita cari kemarin ada apa ya pen licu ya kita cariin aja kita ambil sebuah berita disini kita copy saja kompas editor jadi tujuannya kita ingin mencari oke sebentar kita cari text yang agak mudah oke sini aja oke kita akan mencari sebuah text textnya agak panjang ya biar kita bisa melihat hasil ringkasannya oke ini kita ambil sebuah text dari kompa dari nasional oke disini kita copy kemudian kita masukkan disini bisa gak ya belum gak mau tau aku ada copy aku belum eh sorry oh iya lumayan kita copy dulu oke jadi ada sebuah text yang ini kayaknya masih kurang panjang kita tambah lagi oke jadi kita tambah ringkas kita tambah di bawah sini misalnya nantai-nantai oke jadi disini text yang kita masukkan kemudian kita akan memilih ini kira-kira ringkasannya per persen misalkan dari text ini kita mau ringkas 10% 20% disini ada 50% kita turunkan jadi 30% ya jadi paragrafnya itu 30% disini oke oke kita nah disini akan muncul nah hasil ringkasannya seperti ini jadi tadi judulnya apa sih kongres pan pemilihan ketum diper kongres pan ricu parah pemilihan ketum dipercepat jadi hasil ringkasan ini adalah yang diringkas adalah seperti ini kemudian juga ada yang lain kalau kita bisa lihat oke kita cek lagi yang free-free saja yang bisa sering digunakan ini juga bisa ya kita coba masukkan base-nya kita coba sama risetnya nah ini dia langsung membuat ringkasannya cukup sangat apa ya poinnya ya yang pertama kongres pan hari kedua hari ini berlangsung ricu jadi kalau tadi yang sebelumnya itu dia meringkas langsung ringkas hanya membuat satu paragraf namun yang satu lagi yang mengenai sama risetnya ini tools node dia meringkas membuat kesimpulan dengan menggunakan poin-poin misalnya satu kongres pan hari kedua pada hari ini bidang licu akhirnya bisa diradakan setelah posisi mengambil kemana nah itu itu contoh-contoh dari bidang riset di bagian sama riset atau peringkasan tujuannya apa tergantung misalnya kayak tadi saya katakan bahwa tujuannya bisa dengan hasil ringkasan misalnya kita punya sebuah file kita ingin meringkas mencari abstrak dan sebagainya nah dan ini diolah oleh komputer kemudian kita lanjut lagi ke mana lagi mesin translude kalau ini sudah sangat terkenal dengan google translude google translude google translude google translate nah ini juga merupakan bidang ilmu dari nlp kemudian ada speak recognition nah ini juga bagaimana suara mampu diproses bahasa yang dikeluarkan oleh suara mampu diproses di komputer nah salah satunya contoh yang ini yang ini biasanya kalau kita masukkan dimanakah nabi muhammad lahir ketika kita gunakan speak recognition sudah ada nah itu juga merupakan salah satu bidang ilmu dan sebenarnya masih banyak sekali ini juga otomatis sama session yang tadi nah ada juga penelitian tapi masih sepertinya error disini ada text to speech program nah tapi disini sepertinya masih 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 terjadi kesalahan ya jadi disini diminta kita untuk meng-enter oh textnya dalam bentuk bahasa inggris ya coba kita cari klirik lagu apa ya apa saya inggris aja saya gak tahu juga ya oke kita ambil ini saja salah satunya kita ambil manulis klawas yang inggris nya oke aduh oke kita coba aja ya klirik lagu 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 apa ya hmm saya kurang tahu juga ya aduh oke klirik lagu apa ya jadi kita mau masukkan text yang tidak ada bahasa yang bukan tidak ada bahasa maksudnya yang menggunakan bahasa inggris tidak ada text indonesial oke kita masukkan ini aja ya just find kita copy kemudian kita masukkan disini ini ada salah satu face recognition juga jadi kita diminta untuk masukkan sebuah text disini kalau akan kalian lihat kemudian kita diminta memilih voicemail nya apa apakah pria atau wanita coba yang wanita aja ya jadi yang diminta itu text term untuk bahasa inggris ya bukan text untuk indonesia kita coba dan masih error oke kayaknya belum selesai aplikasinya tapi jelas seperti itu jadi kalau ini kayaknya sepertinya konsepnya dia buat adalah dia membuat sebuah text gitu ya kemudian dari text ini dia akan memunculkan suara ya suara suara kemudian di create dalam bentuk pp3 kayaknya tujuhnya seperti itu ya oke jadi sudah agak sedikit paham ya untuk face recognition tapi disini kayaknya masih error ya oke kita doakan saja mudah-mudahan setiga diperbaiki oke jadi itu bidang ini di speak recognition jadi kita sudah bisa menelai ya jadi dari text kita mampu kalau yang ini dari text mampu menjadi suara ya dari text mampu di input menjadi suara seperti juga pada yang tadi di google translate oke dan selanjutnya apa ya oke ini yang selanjutnya yaitu dokumen klasifikasi atau text klasifikasi nah ini bidang yang diantara semua bidang diantara semua bidang bidang ini yang paling popular dan cukup sukses di bidang NLP gitu disini bidang ini ya bertujuh bidang ini penulian pada misalkan pada klasifikasi dokumen klasifikasi sebuah artikel dan yang sering yang harus dipakai itu adalah deteksi spam pada email spam pada email itu salah satu contoh jadi coba kita bayangkan ya kalau tiba-tiba di email kita itu biasanya kan ketika dikirim itu biasanya masuk dalam dalam dua kalau gak masuk di kotak masuk dia pasti akan masuk di dalam spam nah kenapa tiba-tiba masuk di dalam spam nah ini ada beberapa apa ya beberapa beberapa peseratan atau beberapa indikator yang menjadikan email itu masuk dalam spam salah satunya adalah berkaitan dengan tadi yaitu text klasifikasi nah seperti apa misalkan gini kalau email kalau kita tahu ya beberapa indikator yang menjadi email itu masuk dalam spam itu biasanya karena IP-nya sudah di-backlis jadi IP dari pengirim itu biasanya sudah terjaring sudah terkumpul atau sudah tersimpan di dalam google bahwa ini IP yang sering digunakan untuk mengirim spam nah itu yang pertama yang kedua itu biasanya ada istilah filter email artinya bahwa spam yang dilakukan ketika dilakukan oleh user misalnya kalau ada beberapa orang yang kirim email terus saya merasa terganggu nah itu saya bisa mengajukan bahwa email ini adalah spam dan itu akan disimpan oleh google nah dan ketiga itu biasanya nah yang ketiga ini yang sangat berkaitan yaitu konten konten filter atau isi dari isi dari email tersebut nah biasanya yang dilihat itu adalah banyak yang pertama adalah subjectnya yang kedua itu adalah isinya jadi biasanya isi-isi yang menggandung kata-kata yang jargon-jargon spam misalnya ada kata diskon voucher dan sebagainya itu biasanya diri-identifikasi oleh email atau sistem dari google itu adalah berupa spam dan itu tidak hanya kata-kata setengah itu biasanya ada semacam bahasa dalam sini yang mengandung yang mengandung teks atau kata-kata yang yang bersifat apa ya yang bersifat spam jadi diteliti adalah bagian isinya tulisannya misalnya judulnya subjeknya kemudian isinya dari kalimatnya itu kita mampu mendeteksi kata-kata ini spam atau bukan nah itu di bidang ilmu klasifikasi siap mana tadi nah di bidang ilmu klasifikasi atau teks dokumen jadi melihat dari sebuah teks kita mampu menentukan oh teks ini mengandung spam oh teks ini mengandung mengandung apa ya mengandung tidak spam dan sebagainya atau kalau kita pernah ingat 2 tahun yang lalu itu ada ada apa ya kalau tidak salah itu ada aplikasi anti hoax atau hoax buster kalau tidak salah ya ini hoax buster atau penangkal berita hoax ini jalannya di android jadi coba kalau kalian-kali sangat penasaran itu coba coba di install terus digunakan jadi dia mendeteksi kira-kira tulisan ini hoax atau tidak ya jadi disini nah ini yang kemarin sekitar tahun 2007 atau 2018 atau 2017 ya jadi dikeluarkan aplikasi anti hoax jadi nanti kita akan masukkan teks atau gambar disini akan dia menentukan bahwa oh ini hoax dan ini tidak nah itu merupakan bidang ilmu di dalam dokumen klasifikasi atau teks klasifikasi oke oke mungkin video kita sampai disini dulu dan selanjutnya kita akan coba di video selanjutnya kita akan coba untuk membahas tentang salah satu bidang ini ya karena selalu banyak yaitu kita yang sering sangat takedown itu tentang dokumen klasifikasi atau teks klasifikasi nah jadi bocorannya seperti ini nanti nanti kita akan bahas ini menggunakan suatu metode klasifikasi dan naif bias kita gunakan contoh salah satu metode logaritma naif bias nanti kemudian kita akan bagaimana sih cara processing data ada istilah yang akan kita kenal dengan istilah stop word steaming kemudian ada token dan sebagainya kemudian ada nanti perhitungannya seperti apa seperti ini nanti ada perhitungannya ada sampel kasus yang sederhana seperti ini kita akan mencoba menghitung secara sederhana menggunakan kasus-kasus yang sederhana seperti ini dan kemudian nanti kita akan menerapkan dia di menggunakan bahasa pemograman nanti jadinya seperti ini jadi kita akan mengetahui yang tadi saya katakan bahwa yang diubah itu adalah langkah nah kita akan coba sedikit coding sehingga nantinya seperti ini yang tadi saya katakan bahwa yang diproses itu adalah berupa matrix atau vektor ya nah ini ini akan kita bahas pada video-video selanjutnya dan 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 silahkan untuk subscribe sehingga ada-ada sekalian tidak ketinggalan video kita selanjutnya oke kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada pertanyaan atau ada yang masih bingung silahkan di komen oke di akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati